Kisah Perjuangan Hidup Bekal Nasi Putih dan beberapa potongan tahu yang menjadi bekal pengganjal perut saat memperjuangkan cita-citanya untuk bisa menjadi seorang abdi negara, yang beberapa waktu lalu sudah kami unggah di Army Channel Indonesia. Namun perlu diketahui, ternyata bersama dengan kisah perjuangan Yusuf Wanda itu, ada satu kisah haru lain yang terselip ketika itu, walaupun dengan cerita yang berbeda. Kisah itu datang dari seorang pemuda bernama Dwi Cahyono. Dwi Cahyono merupakan salah satu pemuda dari Kabupaten Mapi, Papua, yang lulus dalam seleksi penerimaan calon prajurit tamtama TNI AD beberapa saat yang lalu, bersama dengan Yusuf Wanda. Dwi Cahyono merupakan casis TNI AD Binaan Koramil 07 Kepi, Kodim 1707 Merauke. Dwi Cahyono sempat membuat dunia maya heboh setelah videonya saat berbincang-bincang dengan Danrem 174 ATW, Merauke, Kodam 17 Cenderawasi, Kolonel Infantri Bangun Nawoko pada sidang parade penerimaan calon tamtama TNI AD beberapa waktu lalu, viral di media sosial. Kala itu Kolonel Infantri Bangun Nawoko merasa terkejut saat melihat nametag salah satu calon siswa dengan nama Jawa yaitu Dwi Cahyono, tapi yang bersangkutan adalah asli putera daerah Papua. Sontak hal itu mencuri perhatian Sang Danrem, yang kemudian menanyakan perihal nama Jawa yang dimiliki oleh calon siswa tersebut. Dengan tegas Dwi Cahyono pun menjawab bahwa nama tersebut adalah pemberian orang tua angkatnya yang adalah asli orang Jawa. Dan hal yang membuat lebih berkesan lagi, ternyata Dwi Cahyono sangat fasih berbahasa Jawa, bahkan Sang Danrem sampai-sampai mengajak Dwi berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa Jawa. Percakapan di antara keduanya pun terus berlanjut, hingga Sang Danrem menanyakan asal-muasal Dwi Cahyono diasuh atau dijadikan anak angkat oleh sepasang suami istri orang Jawa. Belakangan diketahui, ternyata pemuda suku Awyu, Papua ini merupakan anak yatim yang sejak berumur tiga hari telah diasuh oleh pasangan suami istri. Suku Jawa yang telah lama menetap di Papua, yakni Bapak Mardi Santoso dan Ibu Parinten hingga saat Dwi Cahyono akhirnya lulus seleksi menjadi calon prajurit TNI AD. Dwi Cahyono sendiri dilahirkan dari pasangan Agustinus Hemiku Muda dan Yulita Pariku Muda dari suku Awyu, Papua. Namun saat berusia tiga hari, Sang Ibu meninggal, dan Dwi Cahyono yang ketika itu baru berusia tiga hari itu, diadopsi oleh Bapak Mardi dan Ibu Parinten. Pak Mardi Santoso dan Ibu Parinten dengan penuh kasih sayang merawat dan membesarkan Dwi Cahyono layaknya anak kandung mereka. Hingga kini bayi yang diasuh saat masih berusia tiga hari itu tumbuh dewasa dan telah menjadi seorang prajurit di TNI Angkatan Darat. Menurut Pak Mardi, sejak duduk di bangku sekolah dasar, Dwi memang bercita-cita menjadi tentara. Dan ternyata cita-cita tersebut bukan hanya angan belaka seorang anak SD ketika itu. Cita-cita untuk menjadi seorang prajurit TNI itu ternyata benar-benar nyata dan tertanam di dalam hati seorang pemuda bernama Dwi Cahyono tersebut. Hal itu dibuktikan setelah tamat SMK, dia mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD, melalui sumber tamtama. Dwi Cahyono mendaftar di Koramil 07 Kepi dan selanjutnya dibina oleh personil Koramil 07 Kepi. Meski pada kesempatan pertama, Dwi Cahyono gagal dalam seleksi penerimaan calon prajurit tamtama TNI AD, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus memperjuangkan cita-citanya. Hingga pada kesempatan berikutnya, Dwi Cahyono kembali mencoba peruntungannya untuk mengikuti kembali seleksi penerimaan calon prajurit tamtama TNI AD. Dan syukur Alhamdulillah, pada kesempatan kedua itu, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jawab atas apa yang menjadi keinginan dari Dwi Cahyono. Dwi dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut dan kini telah menyelesaikan pendidikan militer di Lembaga Pendidikan Rindam 17 Cendrawasi. Meski keberhasilan Dwi Cahyono dalam menggapai mimpinya tidak lepas dari motivasi dan semangat yang mengalir di dalam darahnya. Namun di sisi lain pencapaian yang telah dirai oleh seorang pemuda Papua yang bernama Dwi Cahyono ini tidak lepas dari peran penting dari Bapak Mardi Santoso dan Ibu Parinten yang dengan penuh kasih sayang, merawat, dan membesarkan hingga menyekolahkan seorang anak yatim yang mereka asuh sejak berusia tiga hari dengan penuh kasih sayang, tanpa memandang latar belakang suku, ras dan agama, serta perbedaan-perbedaan lainnya di antara mereka. Cinta dan kasih sayang mereka lah yang mengantarkan Dwi Cahyono sampai seperti saat ini. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Mardi mengungkapkan kebahagiaannya bersama sang istri yang bisa mengantarkan putranya yang mereka rawat dan besarkan sejak berusia tiga hari hingga saat ini telah menjadi seorang prajurit TNI. Kini harapan pasangan suami istri tersebut agar putranya kelak menjadi orang yang berguna dan memiliki masa depan yang cerah, tercapai sudah. Dan impian seorang pemuda Papua bernama Dwi Cahyono yang tertanam dalam hatinya sejak SD untuk menjadi seorang prajurit TNI, kini bukan hanya angan belaka. Berkat kasih sayang dan cinta kedua orang tuanya, Dwi pun bisa menggapai mimpinya. Kiranya kita semua yang menonton video ini, dapat memetik hikmah yang tersirat dalam video ini. Apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri yakni Bapak Mardi Santoso dan Ibu Parinten adalah hal yang patut menjadi contoh yang baik bagi kehidupan kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia yang hidup dalam keberagaman suku, ras dan agama. Sehingga apa yang menjadi falsafah bangsa Indonesia Bineka Tunggal Ika akan semakin lestari dan kokoh dari masa ke masa. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Bapak Mardi dan Ibu Parinten ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Dwi Cahyono, putra kebanggaan pasangan suami istri tersebut menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang amanah, jujur dan berbakti kepada orang tua, masyarakat, dan TNI Angkatan Darat serta bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi motivasi dan pengalaman hidup yang sama-sama kita jalani di negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Salam Ami Channel Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.